Purwokerto, Kompas.com, pohon naptal unik dibuat oleh umat Katolik di Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jawa Tengah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini pohon naptal dibuat dari ecobrik. Echobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biological untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Sedikitnya 2.000 buah ecobrik disusun membentuk pohon naptal dengan tinggi 6 meter dan diameter bawah 4 meter. Agar dapat menopang beban ecobrik yang berat, rangka pohon dirancang khusus menggunakan besi. Pastor Kepala Paroki Gereja Katedral Kristus Raja Sulpicius Parjono PR mengatakan, pembuatan pohon naptal itu sebagai bentuk keprihatinan atas kerusakan ekologi lingkungan hidup yang terjadi di dunia. Ini merupakan kelanjutan refleksi kami mengenai pertobatan ekologis, umat diajak untuk mengelola sampah. Sampah dihasilkan rumah tangga setiap hari, makanya kami buat pohon naptal dari plastik, kata Parjono saat ditemui, baru-baru ini. Baka juga, 4 dekorasi pohon naptal ala keluarga kerajaan Parjono mengatakan, setiap keluarga diminta membuat minimal 3 buah ecobrik. Plastik didapatkan dari rumah masing-masing atau warung-warung di sekitar tempat tinggalnya. Ini bukan hanya aksi keprihatinan ekologi, tapi juga bentuk pertobatan umat. Kalau bertobat harus mengubah tata kera hidup. Kalau pakai plastik harus berani mengelola, pesan kami jangan merusak bumi, ujar Parjono. Ketua Panitia Natal Iganatius Heru Santoso mengatakan, setiap ecobrik dari botol minuman air mineral ukuran 600 ml memiliki bobot sekitar 200 gram. Sehingga total ecobrik yang digunakan memiliki bobot sekitar 400 kilogram. Baka juga, gereja Santukler Bekasi gelar lomba pohon naptal dari barang bekas, 1 ecobrik rata-rata 200 gram, dikalikan 2.000 ecobrik, sudah berapa kuintal sampah plastik yang diselamatkan. Selain pohon naptal, kami juga membuat goa dari ecobrik. Untuk goa membutuhkan sekitar 500 ecobrik, kata Heru. Heru mengatakan gerakan tersebut tidak akan berhenti sampai di sini. Kedepan setiap keluarga diharapkan mengelola sampah plastik, karena selama ini plastik memiliki andil besar dalam pemanasan global. Setelah naptal, ecobrik akan digunakan untuk membuat kursi di taman, pos ronda mungkin. Ini sudah banyak yang memesan, ujar Heru. Menurut Heru, pohon naptal sengaja ditempatkan di pelataran geja. Pohon naptal yang berarti pohon terang diharapkan dapat menjadi penerang bagi seluruh manusia.